Pemirsa, kebijakan penonaktifan kartu tanda penduduk warga Jakarta kian menimbulkan pro-kontra. Pasalnya penonaktifan disebut belum sepenuhnya penyasar orang-orang yang tepat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berencana menonaktifkan 92.432 nomor induk kependudukan warga Jakarta. Sejumlah kriteria yang masuk dalam daftar penonaktifan diantaranya warga yang meninggal, sudah tidak berdomisili secara de facto di wilayah DKI Jakarta selama lebih dari satu tahun dan pencekalan dari intansi atau lembaga hukum terkait. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan penonaktifan ini bertujuan untuk menertibkan administrasi kependudukan mencegah kejahatan perbankan yang menyasar data pribadi serta mendorong penyeluruhan bantuan sosial dan pemberian biaya pendidikan seperti KIP dan KJMU agar lebih akurat dan tepat sasaran. Erna Purwanti, salah satu warga terancam penonaktifan KTP di Kelurahan Kedoya Selatan, Jakarta Barat mengungkapkan dirinya kaget, namanya tercantum dalam daftar penonaktifan KTP. Lantaran dirinya yang menetap di wilayah yang sama namun berbeda RT dan hanya berjarak sekitar 120 meter dari kediaman orang tuanya. Erna menambahkan, akibat kebijakan penonaktifan ini dirinya sulit mendaftarkan sang anak ke sekolah dasar dan terkendala mendapatkan fasilitas pengobatan di rumah sakit melalui penggunaan BPJS. Saya kan di sini cuma mau NIC ini butuh cuma untuk daftar sekolah karena tahun kemarin anak saya nggak daftar karena kurang umurnya kan sedangkan sekarang sudah cukup umur, kenapa NIC saya dibukukan? Dan itu tidak ada konfirmasi sebelumnya dari RT. Tiba-tiba saya dikasih tahu kok NIC saya dibukukan sedangkan PPDB tinggal satu bulan lagi kan mbak untuk SD itu. Dura Kedoya Selatan Aryan Syafari menjelaskan kasus yang menimpa Erna disebabkan kesalahan pendataan dan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh kepada para warga. Wakil Ketua Komisi DDPRD DKI Jakarta Nova Palo menegaskan kebijakan penonaktifan KTP ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang No.23 tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan. Nantinya kebijakan ini dipercaya dapat menekan anggaran rencana kerja pemerintah daerah di 2025 mendatang. Saya sering mendengarkan baik dari rapat-rapat badan anggaran atau mungkin rapat-rapat yang lain mengenai masalah informasi, keakuratan data. yang paling penting adalah keakuratan data, memverifikasikan data, jelas menerima baik dari KJP atau mungkin bantuan-bantuan yang lain terkait dengan kegiatan yang ada di kantor DKI. Saya rasa inilah kesempatan para RT-RW ini harus istilahnya menayangkan warga. Jadi jangan sampai juga istilahnya warga juga kelinggungan, tapi RT ini harus istilahnya gerak cepat dari fungsi kelurahan, RW, RT, dan tokoh-tokok masyarakat memberikan informasi yang benar. Ini pelayanan ini harus kita tingkatkan lagi dari kelas Olawah gitu. Jangan sampai tadi ada kebingungan. Meski begitu Nova Paloh mengungkapkan, terjadinya disinformasi dalam proses verifikasi pendataan dan sosialisasi di tingkat provinsi hingga RT-RW menyebabkan kerugian di pihak warga. Oleh karena itu, warga diharapkan dapat bekerja sama, mendorong terwujudnya keakuratan data, sehingga pemberian bansos dan bantuan biaya pendidikan dapat dilakukan dengan presisi atau tepat sasaran. Dari Jakarta, Nadia Ayu Soraya, Lawrence, Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang.